Apakah sahabat tahu bagaimana air bisa menghasilkan energi listrik? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nonton channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan nomor notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update update terbaru dan video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga air. Sebagai negara dengan curah hujan tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi energi air sebesar 94,5 GW dan tersebar di seluruh wilayah. Potensi ini tentunya jauh lebih besar dari seluruh kapasitas terpasang pembangkit listrik yang ada. Energi listrik dengan memanfaatkan energi air juga menjadi jenis energi terbarukan dengan kapasitas terpasang terbesar saat ini. Akan tetapi, berdasar data dari Dijen EBTKE, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 6% atau 5.969,15 MW. Tentunya masih banyak yang belum dimanfaatkan. Perihal ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan energi air menjadi 20.987 MW atau 23% pada 2025. Seperti diketahui, energi listrik yang bersumber dari energi air merupakan energi terbarukan yang telah lama dikembangkan namun pengembangan energi air tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang melikuti. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi energi air yang siap diimplementasikan. Kemudian yang kedua, potensi deman dan potensi pasokan seringkali tidak match, karena padahal umumnya lokasi deman jauh dari lokasi sumber energi terbarukan. Yang ketiga, masih kurang optimalnya dukungan pembiayaan dalam negeri terhadap pengembangan energi air. Oke, tetapi mengapa energi air menjadi energi terbarukan yang layak untuk dikembangkan? Berikut beberapa keunggulan dari energi air, sehingga layak menjadi salah satu energi alternatif saat ini. Yang pertama, sumber energi yang dihasilkan tidak habis pakai atau sepanjang masa. Yang kedua, tentunya tidak menghasilkan polusi dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak menghasilkan limbah atau produk samping. Yang keempat, biaya pemeliharaan dan operasional yang relatif rendah. Serta yang kelima, adanya danau atau bendungan dapat dimanfaatkan sebagai sarana irigasi, rekreasi, ataupun pariwisata. Berdasarkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air, dibedakan menjadi beberapa jenis yang meliputi Prinsip kerja, proses dari air menjadi tenaga listrik Pusat listrik tenaga air, PLTA, merupakan pusat pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi potensial air atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Mesin penggerak yang digunakan adalah turbin air untuk mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanik poros yang memutar rotor generator untuk menghasilkan energi listrik. Air sebagai bahan baku PLTA dapat diperoleh dari sungai secara langsung disalurkan untuk mengutar turbin atau dengan cara ditampung dahulu dengan menggunakan kolam randu atau wadu sebelum disalurkan untuk mengutar turbin. Daya listrik yang dibangkitkan dapat dihitung menggunakan pendekatan P atau daya yang dihasilkan sama dengan konstanta kali efisensi turbin bersama generator dikali tinggi terjun air Dikali dapat air PLTA berdasarkan potensi air Dari cara memperoleh potensi air sebagai sumber energi dibagi menjadi beberapa kategori yang meliputi PLTA runoff driver dimana air dialihkan dengan menggunakan dam yang dibangun dengan memotong aliran sungai air dimasukkan melalui pipa pesat atau saluran terbuka yang kedua PLTA dengan kolam tandu dimana air dialirkan melalui saluran terbuka atau tertutup dengan ditampung di suatu kolam terlebih dahulu sebelum dialirkan ke bangunan air PLTA PLTA pasang surut dimana pada saat air laut pasang air laut memasuki bangunan sentral atau kolam tandu untuk mengutar turbin hingga kolam akan terisi air laut hingga permukaan air laut menjadi sama dengan kolam pada saat air laut surut permukaan air kolam tertentunya lebih tinggi dari permukaan air laut air kolam akan mengalir ke laut melalui bangunan sentral dan akan memutar turbin PLTA cascade dimana dengan memanfaatkan ketinggian di sepanjang aliran air sungai yang sama jadi PLTA yang berada di bawahnya memanfaatkan air setelah digunakan oleh PLTA di atasnya sebagai contoh PLTA saguling, cirata, dan jati luhur jenis-jenis turbin air ada tiga macam turbin air yang umum digunakan yaitu yang pertama turbin kaplan biasanya digunakan untuk tinggi terjun yang rendah di bawah 20 meter sudut turbin kaplan menyerupai baling-baling dari kipas angin yang kedua turbin francis yang paling banyak digunakan di Indonesia turbin ini digunakan untuk tinggi terjun sedang yaitu antara 20 sampai 400 meter teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada sudut turbin dilakukan melalui proses reaksi sehingga turbin francis juga disebut sebagai turbin reaksi yang ketiga yaitu turbin pelton digunakan pada tinggi terjun yang tinggi yaitu di atas 300 meter teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada sudut turbin dilakukan melalui proses impuls sehingga turbin pelton juga disebut sebagai turbin impuls selain itu juga ada turbin crossflow, turbin turgo, hydrodynamic skew atau turbin ulir, turbin celup dan yang paling baru yaitu turbin vortex beberapa PLTA terbesar di Indonesia diantaranya PLTA Cirata di Kota Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan total kapasitas 1008 MW PLTA Saguling di Provinsi Jawa Barat dengan total kapasitas 700 MW PLTA Solawena di Kota Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan total kapasitas 755 MW dan PLTA Sigulagura di Kota Toba Samusir Provinsi Sumatera Utara dengan total kapasitas 603 MW Sebagai referensi jika sahabat ingin membangun membangkit tenaga air skala kecil seperti mikrohidropowerplane ada referensi buku dengan judul PLTMH panduan lengkap membuat sumber energi terbarukan bisa ditemukan di dekat step-step dijelaskan secara detil dan mudah dipahami atau ada juga referensi gratis dari pemerintah judulnya perdoman pengelolaan lingkungan hidup bidang PLTMH penulis subatnya ditetapkan pada deskripsi di bawah ini Oke mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan ataupun koreksi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di artikel berikutnya